Baik, terima kasih. Jadi memang perubahan itu tidak hanya kebutuhan relawan yang ada di studio ini. Perubahan sudah menjadi kebutuhan mendesak rakyat semua. Nah maka dari itu upaya-upaya untuk memenangkan Anies Muhammad ini sudah menjadi bagian dari upaya rakyat. Nah rakyat mengkonsolidasi diri melalui gerakan rakyat dan momentumnya sekarang tinggal 60an hari. Maka dari itu yang harus dilakukan adalah satu, mulai mengkonsolidasi diri di lingkungan terkecil yaitu di TPS-TPS. Satu berikutnya yaitu bangun posko-posko TPS di lingkungan kita. Bangun posko TPS sebagai pusat informasi, pusat koordinasi, pusat pengawasan. Dengan adanya posko-posko TPS kita ingin melihat bahwa kekuasaan tidak akan sanggup melakukan intervensi karena ada pertahanan rakyat semesta di setiap TPS-TPS. Satu berikutnya, ini satu semua ini. Satu berikutnya adalah kita harus mengawal kemenangan ini. Kita tidak boleh lengah, kita harus tetap mawas diri. Karena kita tahu bahwa di seberang sana ada persekutuan kekuasaan, hukum juga berani dilawan. Maka yang tidak bisa dilawan itu adalah bersatunya rakyat. Rakyat bersatu tidak bisa dikelahkan. Bangun posko-posko TPS di semua teritori TPS. Untuk itu kami ingin menyampaikan bahwa kami semua Presidium Gerakan Rakyat Nasional ini bersama-sama dengan seluruh rakyat yang merindukan perubahan akan membangun TPS-TPS, posko-posko TPS di setiap TPS-TPS yang ada dimanapun berada. Terima kasih. Selamat berjuang untuk teman-teman semua. Insya Allah rakyat akan menang pada 14 Februari 2024 nanti. Terima kasih sebut tangan untuk Presidium Gerakan Rakyat yang sudah hadir di sini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.